Mungkin juga bisa memberikan gambaran dengan berlakunya PSBB ini dari sudut pandang kedokteran dari IDI begitu. Apakah ini akan berlangsung efektif? Ataukah kalau saya sempat membaca beberapa informasi dari Pak Adib yang menyebut akan menjadi tidak efektif? Kalau hanya wilayah per wilayah, harusnya satu kesatuan nasional. Kalau tidak salah begitu ya, mungkin Pak Adib bisa memberikan jelasan. Ya, jadi dasar filosofis sebenarnya untuk apapun itu nomenklaturnya ya. Saya tidak bicara nomenklatur hukum ya. Mau PSBB, mau karantina wilayah, atau yang kemudian istilah yang lebih ini lagi kemarin lockdown, apapun itu sebenarnya. Filosofisnya adalah membuat pergerakan ini berhenti dulu. Karena virusnya tidak bergerak. Yang bergerak itu manusianya. Jadi kalau manusia itu bergerak, maka virusnya itu akan bergerak. Jadi pola penyebaran untuk saat ini, peta penyebaran terus terang, ini agak sulit untuk kita petakan. Karena betapa pergerakan manusianya itu masih cukup besar. Itu yang kemudian, pada saat kita bicara nomenklatur hukumnya tadi, mau PSBB, mau karantina wilayah, tapi asalkan itu diterapkan dalam sebuah bentuk ketegasan peraturan, dan saya tidak bicara apakah perlu ada sanksi atau tidak, tapi ketegasan, kejelasan, dan kemudian itu memunculkan kesadaran daripada masyarakat itu penting. Karena terus terang, kalau kita hanya dari pemerintah saja yang menjelaskan, tanpa itu muncul sebuah kesadaran dari masyarakat, itu sulit. Jujur kita harus sampaikan saat ini, sosialisasi kemasyarakat kurang. Masyarakat tidak paham sebenarnya, kenapa saya harus social distancing? Apa sih social distancing? Apa sih maksudnya jaga jarak? Apa sih kenapa saya harus disuruh di rumah? Itu tidak ada. Oleh karena itulah, kalau konsep dari apa yang kita usulkan sebenarnya, yang harus menjadi garda terdepan itu adalah masyarakat sebenarnya saat ini. Dokter, tim medis ini benteng terakhirnya. Kita yang nungguin di pelayanan, di rumah sakit, di faiz tes kesehatan itu dokter dan tim medis. Tapi garda terdepan adalah masyarakat. Sehingga pada saat kita mau memutuskan mata rantai, jadi kan filosofisnya memutuskan mata rantai. Maka itu adalah dengan membuat pergerakan ini berhenti dulu. Nah, cuman pada saat kemudian, mohon maaf ini mungkin Pak Abed, dan ini mungkin saya kira perlu ada kajian, pergerakan manusia di Jakarta ini bukan dari Jakarta, seperti yang disampaikan Mas Indra tadi. Pergerakan manusia di Jawa ini bukan di Jawa saja. Jadi restriksi domestik, restriksi internasional itu harus ada. Apa itu maksudnya dari darat, laut, udara pun harus ada. Karena itu yang kemudian pergerakan-pergerakan ini yang masih terjadi. Hingga kita hanya ingin kemudian dalam satu wilayah, atau bahkan kalau kami malah mengusulkan, buat aja sekarang terpusat. Terpusat berhenti dulu dalam 14 hari, tapi itu semua berhenti dalam satu wilayah. Maka pergerakan ini nggak akan terjadi. Saya contohkan satu kasus ini yang cukup bagus pada saat bicara Jogja. Ini saya barusan juga berdiskusi sama teman-teman di Jogja. Jogja sampai sekarang masih Yona Kuning. Dibandingkan wilayah-wilayah yang lain yang sudah Yona Merah. Kenapa Yona Kuning? Dia kemarin sempat untuk kemudian 14 hari benar-benar kemudian masyarakatnya patuh untuk kemudian tidak banyak pergerakan. Kita tahu foto-foto waktu itu kan di Malioboro yang sepi sama sekali dah. Pergerakan itu kemudian saat ini membawa dampak. Itu sampai sekarang Yona Kuning, kita harap ini nggak jadi merah. Karena wilayah sekitarnya masih bergerak soalnya. Solo. Solo itu juga bagus. Jadi ada dua wilayah yang kita bisa jadikan contoh yang dia pernah melakukan dan itu sangat efektif. Tapi kalau itu tidak didukung oleh wilayah di sekitarnya, satu wilayah ini selesai, masih kemudian yang wilayah yang lain nggak ada situasi diberhentikan. Maka itu juga akan sama saja. Jadi saya kira nanti mungkin harus menjadi kajian yang cepat dan saat ini seperti yang disampaikan Prof. Yusriel tadi, kita bicara timing ini. Virusnya ini cepat sekali. Kalau kami di bidang emergensi selalu sampaikan, time saving, life saving. Kalau timing kita itu nggak tempat, decision making kita nggak cepat, life saving jadi masalah. Angka kematian akan semakin tinggi. Jadi ini yang saya kira, ini perlu menjadi perhatian yang segera dan cepat. Dan ini kajian-kajiannya harus cepat. Jadi kalau kami selalu sampaikan, regulasi jangan menghambat atau birokrasi jangan terlalu menghambat karena proses saat ini harus diperlukan proses yang sifatnya semuanya adalah emergensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.